Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita bertemu pada pertemuan ketiga dalam praktikum logika informatika, yaitu dengan materi tabel kebenaran. Saya yakin teman-teman sudah paham mengenai materi-materi sebelumnya, dan kita akan kembali menggunakan MAPLE untuk mencari mengenai tabel kebenaran. Di sini kita akan menggunakan banyak proposisi, dan juga menggunakan penghubung yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah di sini terlihat pada tabel ada lima buah operasi, yaitu konjungsi atau yang huruf dengan lambang dan ini, lalu ada disjungsi atau or, lalu ada implikasi, panah, biimplikasi, dua arah panah, dan negasi. Nah di sini kita akan menerapkan pada MAPLE bagaimana caranya kita menentukan nilai dari suatu proposisi, majemuk dalam MAPLE dengan menggunakan tabel kebenaran. Baik teman-teman semuanya, saya harap teman-teman sudah mempersiapkan MAPLE-nya, langsung saja kita buka New Worksheet, kita akan mencari tabel kebenaran. Nah di sini untuk menentukan nilai dari tabel kebenaran, kita akan menggunakan bantuan yang namanya Truth Table, yaitu tabel kebenaran. Seperti biasa, kita harus menginisialisasi apa yang akan kita cari. Di sini kita akan mulai mencari satu persatu, sesuai dengan operasi-operasi yang ada yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Mari kita coba satu persatu. Pertama kita inisialisasi kan misalnya dengan T1, atau tabel 1. Di sini kita bisa menuliskan True Table. Ini biasanya otomatis keluar, kalian bisa enter, teman-teman bisa enter langsung saja. Nah, baru kita masukkan variable yang akan digunakan. Misal saya gunakan A. Untuk konjungsi, maka N, lalu variable yang kedua adalah B. Setelah ini, kita berikan tambahan perintah, yaitu di awal dengan kurung siku, lalu kita tambahkan variable apa yang kita gunakan dalam pengujian tersebut, yaitu A, B. Baru tutup kurung. Enter. Nah, ini hasil dari tabel kebenaran dengan menggunakan maple. Mari kita lihat bersama. Untuk nilai A, false, false, true, true, dan B, false, true, false, true. Apabila A, dan B, false, false, maka nilainya adalah false. Dan apabila false, true, nilainya adalah false, true, false adalah false, dan true, true adalah true. Jika dilihat di sini, mungkin posisinya terbalik ya teman-teman dengan yang ada pada modul, biasanya true-true yang pada bagian pertama, dan seterusnya hingga ke bawah. Tapi sama saja, yang penting, nilainya berarti sama ya dengan yang di modul, mari kita cek. Apabila true-true, maka hasilnya true, dan selainnya adalah false, berarti benar. oke, mari kita lanjutkan untuk operasi yang lainnya. Dengan langkah yang sama, kita mencari untuk disjungsi. True table, A, and or, B, lalu variable, A, B, Ops, enter, oke, false, true, 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 false, true, 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 jadi, yang ini ya, false, true, true, oke, benar, berarti sesuai ya teman-teman. mari kita selesaikan semuanya ya. Lalu, T3, untuk implikasi. Implice. Ini teman-teman, gak usah ragu sama spasinya, boleh di spasi, boleh enggak. Cuman untuk variable, besar dan kecilnya berpengaruh ya teman-teman. Nah, true, true, false, true. Untuk implikasi, true, 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 terbalik kan. Ya, tetapi sama ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya, kita cari untuk T4, misal, untuk biimplikasi, menggunakan if. Yudah, kita coba menggunakan variable yang lain, x, y. If y x, x, y. True, false, false, true. True, false, false, true, benar. Yang terakhir, negasi. f, and not f. Untuk nilai false adalah true, dan nilai true adalah false. berarti benar ya teman-teman. Nah, inilah nilai dari tabel kebenaran, apabila kita mencari menggunakan aplikasi Maple. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut untuk mencari nilai kebenaran, proposisi majemuk. di modul sudah ada contoh yang bisa kita coba cari, apakah nilainya benar. Bagian langkah praktikum. Or sudah kita coba ya, berarti sudah langsung yang kedua aja. True table, ini sudah. bagian ini. A or B, N, C or D. Sini ada 4 buah variable. T6. True table. A or B, A or B, N, C, N, or D. A, A, B, C, D. Nah, inilah hasil dari tabel kebenaran, proposisi majemuk, dengan 4 buah variable. Mari kita cek bersama. untuk tabel, untuk tabel, true, false, 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 nilainya akan false. mana berarti yang, yang ini. Ini ya, true, false, 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 value-nya adalah false. bener ya. True, true, false, false. True, 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 false, false. Yang nomor 4, nilainya adalah false. Benar. Oke, berikutnya, contoh, 7. Tayah 7. Oh, ini soalnya. A, N, negasi B, or, C, or D, N, E. Kita menggunakan 5 buah variable. True table, A, N, negasi B, N, or, C, N, or D, A, B, C, D, E Nah, jadi ini hasil tabel kebenaran untuk soal A, N, B, C, D N, E Itulah contoh penerapan penggunaan true table atau tabel kebenaran pada maple Saya harap teman-teman sudah cukup paham cara menggunakan maple dalam mencari tabel kebenaran Jangan lupa untuk selalu memperhatikan variable yang digunakan Perhatikan tanda kurung Dan teman-teman juga bisa untuk mencoba manual cara mencari tabel kebenaran Dan kita bisa mengeceknya kembali jika kurang yakin dengan menggunakan bantuan maple Untuk mengecekan hasil manual kita tadi Jadi teman-teman paham ya Dengan penggunaan tabel kebenaran Sesuai dengan variable Dan rumusnya itu 2 pangkat N Yaitu apabila variablenya ini ada A dan B berarti ada 2 2 pangkat 2, 4 Jadi tabel kita ada 4 True, true, false, false Dan begitu seterusnya misalnya Ada A, B, dan C Berarti 2 pangkat 3 adalah 8 True, 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 false, 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 false Disini ada beberapa tugas Teman-teman bisa untuk cobalah kerjakan Baik secara manual maupun pada maple Serta kerjakan posttest yang akan diberikan nanti Apabila teman-teman masih kebingungan Silahkan untuk bertanya di grup masing-masing Slot Dan terus berlatih Dan juga bisa mencari pada referensi-referensi lain Semoga materi kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh